Intro Sampai jumpa lagi di channel di subiduan kali ini saya akan membagikan review dosen mengenai model dua lantai dengan model atau gaya modern klasik setelah itu kita akan mulai di sini ini adalah dana lantai 1 dari hotel minimalis klasik tersebut di lantai 1 ini bentuknya berupa U U yang terbalik tetapi ini ada semacam kayak banjolan gitu jadi semacam kayak tela sama kolomnya itu keluar ini ada 3 potongan ada potongan AA, BB, dan CC dengan luas lahan sekitar ya 1 hektaren lah ini dilengkapi dengan lantai 1 itu mulai dari awal itu ketika kita masuk dari parkiran kita bisa melihat teras seperti ini terus ketika kita memasuki teras kita akan menuju ke lobi kita juga disambut oleh resepsionis disini lobinya setelah itu di lobi kita melihat ada tangga ke arah atas dan ada cafe dua cafe yang saling berdekatan seperti ini setelah itu kita bisa melihat ke arah kanan ada ruang rapat untuk meeting misalkan ada dari perusahaan-perusahaan untuk meeting yang diadakan di dalam hotel ini juga ada restoran terus dilengkapi dengan tangga yang ada di sisi kanan supaya lebih memudahkan pengunjung untuk mengakses tempat ini dilengkapi juga dengan toilet dan juga ada wastafelnya ini juga dilengkapi dengan pintu emergensi jadi misalkan kalau ada apa-apa bisa lewat pintu samping ini ada dua ya dari di sebelah kanan dan di sebelah kiri disini kita bisa melihat ruang pertemuan atau baltum jadi misalkan ada kayak acara-acara besar gitu reoni atau kayak misalkan toksu atau apa bisa disini di baltum atau ruang pertemuan setelah itu kita ke arah kiri ya ke arah kiri kita bisa melihat ruang rapat juga kita juga bisa melihat restoran ada toilet ada tangga juga kemudian disini ada tempat kudang untuk menyimpan barang-barang atau keperluan-keperluan dari hotel tersebut kita juga bisa melihat kantor ini kantor untuk hotelnya juga disini juga kita bisa melihat musola musola ini dilengkapi dengan ruang kudu cowok dan cewek ini ya dan ada pintunya semua jadi lebih privacy gitu kedua kita akan menuju ke lantai dua di lantai dua kita dari tangga kita bisa melihat ke arah kanan ada ruang penyimpanan seperti kayak penyimpanan selimut bantal dan lain-lain kita di sebelah kanan kita dilengkapi dengan 9 buah kamar yang mempunyai luas berbeda-beda ada yang dengan luas 6x4 dan ada juga dengan luas 8x4 jadi yang 6x4 ini cocok untuk keluarga kecil jadi misalkan ini ada udah disediakan toiletnya udah ada kamarnya udah ada televisi dan lain-lain juga ada bisa keluar dengan melihat melalui balkon ini juga ada balkonnya untuk melihat pemandangan di sekitarnya sedangkan untuk yang dua kamar tidur atau yang lebih besar tadi ini cocok untuk keluarga besar jadi kita bisa lebih luas gitu dilengkapi dengan balkon juga ini kalau yang di sisi kiri ada dapur dan juga sama seperti yang di sisi kanan ada kamar yang tadi ada kamar yang satu ada juga kamar yang kedua kemudian kita akan melihat tempat depannya tempat depan dari hotel seperti ini ya jadi ini menggunakan atap pelana eh atap perisai dengan depannya seperti ini ini ada judulnya Neodopasiko Hotel masih ngelak ini ini jadi seperti ini ya jadi ini ada kolom-kolomnya kelihatan dari luar ini ya terkesan seperti bangunan Italia atau Roma jadi seperti ini ya kolomnya ada kayak gininya biasanya-biasanya terus di atasnya juga gini ada kayak bunga-bunganya gitu jadi ini ada kayak finishingnya gitu klasik di pintu depan kita bisa melihat pintunya seperti ini pintu kayu besar dilengkapi dengan regang pintu seperti ini dan dikasih ini apa kayak finishing seperti ini ya kayak kolom gitu ini juga bangunan kaca ini terkesan seperti ya bangunan Romawi atau kayak di Senzaiya gitu ini juga ada jendela jendela dari tiap kamar atau kayak ruang-ruang meeting tadi jadi seperti ini ya jendela tipe satu itu bentuknya seperti ini melengkung-melengkung gini jendela yang tipe dua yaitu seperti ini ya jadi biasa kotak tapi dikasih hiasan seperti ini tadi balkon yang di lantai dua dari samping terlihat seperti ini ya dari samping terlihat seperti ini kalau dilihat dari depan seperti ini setelah itu kita melihat dari area belakang atau tampak belakang tampak belakangnya juga sama seperti tampak depan tapi ada perbedaan yaitu disini apa di daerah tangganya jadi kan tangga tadi kan ada semacam benjolan gitu jadi ini dikasih kaca gitu jadi ini ya semacam batu-batuan alam terus ini dikasih kaca gitu oke selanjutnya kita akan melihat dari tampak samping kanan dan kiri dari tampak samping kanan kita bisa melihat pintu emergensinya seperti ini untuk misalkan ada kebakaran dan lain-lain ini kita bisa melihat tadi ini kita bisa melihat tadi balkon dan tangga kacanya di sisi kiri juga gini kurang lebihnya sama banyak juga yasan-yiasannya seperti ini ya yasan-yiasannya jadi ini adalah yasan-yasan dari hotel tersebut ini saya transpilasi dari kartun senjaya dan transpilasi dari bangunan-bangunan Eropa gitu atasnya seperti ini menggunakan atap perisai setelah itu kita bisa melihat potongan AA atau potongan memanjang kita bisa melihat atapnya kita menggunakan atap disini menggunakan rangka rafter WF atau baja kita bisa melihat WFnya seperti ini dari tampak sampingnya tapi dari tampak depannya seperti ini kita bisa melihat ini kolom kolomnya di atas untuk mengaitkan antara WF dengan kolom yaitu kolom yang beton kita bisa gunakan kolom WF kolom baja dengan dikasih baut seperti ini baut-baut seperti ini setelah itu kita akan bisa melihat golding CNP golding CNP itu semacam kanal panel baja dilengkapi dengan semacam penyangga seperti ini supaya lebih kuat selanjutnya kita bisa melihat usuk galvalum jadi usuk galvalum itu seperti ini kalau ditampak depannya kalau misalkan kita bisa melihat juga ring galvalum seperti yang ada di rumah-rumah bentuknya sama bentuknya sama seperti ini seperti U terbalik kemudian kita bisa melihat atapnya atau penutup atap kita menggunakan gendeng karang-bilang jadi gendengnya ini seperti gendeng-gendeng umumnya dilengkapi dengan ikatan angin yang lebih memperkuat kondruksi atap untuk menahan beban angin dan beban-beban lainnya kita disini melihat untuk elevasi atau ketinggian dari muka lantai dengan muka tanah kita bisa melihat plus 57,5 dari muka tanah jadi ini hotelnya diuruk dulu ya teman-teman jadi ini gak langsung dibangun non-nol jadi ini dosis apa jadi ini hotelnya itu lebih tinggi supaya nanti jika ada banjir dan lain-lain bisa tetap aman ketinggian antara lantai 1 dengan lantai 2 kita bisa melihat selisihnya adalah 4,2 meter dan antara lantai 2 dengan sebelum atap atau puncak dari lantai 2 kita bisa melihat 8,4 meter dan dari mulai 0-0 lantai sampai dengan atas ini kita bisa melihat 12,5 meter jadi ini lumayan tinggi teman-teman hotelnya dan jarak antara lantai dengan plafon entah itu lantai 1 atau lantai 2 kita gunakan 3,5 meter kita bisa melihat ini adalah tampak AA atau kita bisa melihat dari depan ini jadi potongan AA nya itu kita bisa melihat apa yang ada di depan potongan jadi kita bisa langsung mengetahui ini adalah tangga ini adalah tangga ke atas ini adalah kaca yang tadi kaca yang ada di dalam ini juga ada kaca yang tadi yang di belakang tangga ini kan tadi ada semacam ini apa ya ini apa namanya jalan gitu ya kayak akses gitu kita bisa melihat dikasih ini dikasih pelindung atau semacam rangka untuk untuk kayak pegangan teman-teman disini ini adalah bentuk dari pintunya menggunakan pintu seperti ini ini kita bisa melihat tangga dari sisi kanan kirinya seperti ini ya teman-teman ini juga kita bisa melihat pintu kamar mandinya seperti ini lebih kecil memang pintunya ini pintu untuk ruang meeting jendela-jendelanya seperti biasanya ini juga ada kamar mandi dan tangga yang ada di samping kita bisa melihat ini ini adalah simbol dari fondasi sumuran tapi ini karena memang tidak dipotong jadi cuma ada kayak bayang-bayangnya jadi bentuknya seperti ini kemudian kita akan melihat potongan BB dan potongan CC potongan BB kita bisa melihat dari arah sini ya dari arah menu ini jadi kita bisa melihat ruang rapat restoran kantor dan musola jadi seperti ini ya jadi atapnya juga kurang lebihnya seperti yang tadi dengan ini ini kelihatan ini ya jendela-jendelanya kewangutunya kamar mandi di lantai 2 bisa melihat jendela-jendelanya juga ini untuk ya tadi restoran ini restoran ini pintu yang emergensinya memang besar ya pintu emergensinya jadi di dalam ruangan pun masih dikasih ini ya apa masih dikasih finishing tadi seperti yang ada di Eropa dikasih batu-batuan alam ini juga dikasih ini finishing untuk jendela yang untuk tampak depan tadi jadi jendela yang kita lihat di tampak depan tadi seperti ini kita lihat dari tampak sampingnya itu seperti ini lebih klasik gitu teman-teman untuk ketinggiannya juga sama seperti yang di potongan AA tadi untuk potongan CC kita bisa melihat ada lobby ada tangga jadi ini adalah potongan CC-nya dilengkapi dengan teras seperti ini ya teman-teman terasnya jadi ini adalah teras lebih rendah 5 cm daripada yang ruangannya seperti ini teman-teman terasnya bentuknya dilengkapi dengan konstruksinya konstruksinya jadi ini adalah gambar konstruksi jadi kalau saya mereview desain di SketchUp itu lebih ke arsitekturnya atau kayak di penampilan dari rumahnya tersebut tapi kalau di AutoCAD kita lebih ke konstruksi atau detail dari bangunan tersebut jadi ini adalah konstruksinya ada ini apa ya semacam balok ada juga kolom plat atap dan lain sebagainya ini adalah tangga dibuat dari colsoran simbol dari beton seperti ini dilengkapi dengan berbagai macam balok jadi ini ada yang balok B1 B2 B3 dan lain sebagainya ini menandakan dimensi atau ukuran dari balok balok tersebut jadi dalam ilmu sipil kita tidak boleh sembarangan dalam menghitung beban jadi kita harus memperhitungkan beban yang ada jadi balok dengan ukuran yang berbeda itu juga tergantung dengan beban yang dipikul dari balok itu sendiri atau bangunan itu sendiri ini kita bisa melihat tampak sampingnya ini kita bisa melihat dari ini ya tadi kan hanya dari luarnya ini dari sisi dalamnya seperti ini jadi seperti ini ada pintunya ada jendela dan letak balkonnya ini kenapa ya memang kalau dalam otoket kita harus membatakan warna supaya kita lebih memudahkan untuk pekerjaan kita jadi misalkan kalau kita mau menghapus atau mau mengopi itu bisa lebih cepat jadi warna juga bisa menyimpulkan ukuran dari garisnya sendiri ada yang kayak ini putih ini tebal kalau kayak ini hitam atau kayak ini apa hijau itu lebih lebih kayak lebih tipis gitu jadi bisa menandakan antara bangunan utama dan bangunan yang agak jauh tempatnya gitu selanjutnya kita akan bisa melihat bentuk atapnya atau kerangka atapnya seperti ini ini adalah kerangka atap dari atas kita bisa melihat seperti ini bentuknya U terus ini untuk penutup atapnya kita bisa melihat seperti ini genteng seperti biasanya untuk yang ini juga dilengkapi dengan ya instalasi listrik lantai 1 jadi ada instalasi listrik lantai 1 dan juga instalasi listrik lantai 2 ini kita bisa melihat dari dalam ada perlampar lampu jadi kita dibetakan lampunya itu antara downlight dengan lampu yang ada di kamar mandi dan ada di teras itu berbeda ya jadi ini juga ada simbol untuk ini ada simbol lampu gantung hias ada lampu downlight lampu fitting kabel server ganda server tunggal stop contact box MCB meter listrik PLN dan lain lain jadi kurang lebihnya seperti ini untuk rencana instalasi listriknya kemudian kita bisa melihat instalasi airnya air bersihnya atau air kotornya jadi kita jadikan satu menjadi instalasi sanitasi air ini ada pipa air bersih pipa air kotor pipa kotoran tandon tanam septic tank dan resapan jadi kita gunakan tandonnya di ini apa di dekat kayak kamar mandinya supaya lebih dekat ada juga ini apa septic tank dan dilengkapi dengan resapan kurang lebihnya nantai dua disesuaikan dengan nantai satu selanjutnya kita akan bisa melihat ini detail-detail dari atap dan fondasi kita bisa melihat dari detail fondasi dulu detail fondasi kita gunakan ini dari lono lantai ini ada yang namanya slough ini ada juga yang namanya ini atau semacam part cap untuk menyatukan antara fondasinya dengan kolopnya dan slough ini adalah bentuk dari tampak atasnya seperti ini ini kolom sedangkan ini sumurannya yang lebih besar sedangkan ini adalah fondasi untuk yang ada di tangga atau di drop tangga seperti ini ini adalah detail atap yang sudah saya jelaskan seperti tadi ya dilengkapi dengan banyak baut lah kalau misalkan detail atapnya itu menggunakan WF jadi banyak baut seperti ini jadi kalau kayak atap kayu kan banyak pakai paku dan pakai sambungan-sambungan tapi kalau atap baja biasanya banyak kebautnya atau last seperti ini dilengkapi dengan list plank supaya lebih bodoh estetika atau lebih bagus ini juga ada urungnya atau bubungannya ini juga dilengkapi dengan detailnya kita bisa melihat detail A atau detail atasnya seperti ini sudah ada dimensi-dimensinya yang penting dalam sipil itu adalah dimensinya jadi dimensi ini juga memperhitungkan kekuatan dari bangunan tersebut atau dimensi itu kalau orang misalkan teman-teman belum tahu dimensi itu adalah ukuran jadi ukuran atau jarak ini adalah jarak bautnya kita bisa lihat 7,5 cm per jarak ini disini saya menggunakan ukuran milimeter supaya kalau kita menggambar lebih jelas jadi kalau misalkan kita membuat ukuran cm nanti lebih bingung atau bisa membuat lanjut jadi lebih baik di cm apa di milimeter supaya kita lebih enak karena kita menggambar detail bukan menggambar sketch ini dilengkapi dengan detail tangga kita bisa melihat detail tangganya seperti ini ada sekitar 23 anak tangga dengan tinggi antar tangga itu adalah seperti ini kita bisa melihat 17,5 cm dan untuk pijakannya kita bisa melihat lebarnya 30 cm seperti ini kita bisa melihat detailnya seperti ini dikasih dengan ini apa tulang-tulangannya yang sudah diberhitungkan dengan ya seperti ini ada dimensi kalau biasanya kita melihat tulangan itu ada simbol kayak yang namanya diameter kalau diameter itu besi polos tapi kalau D kayak ini dibesar itu besi ulir jadi itu nanti aku akan terangkan lebih lanjut di materi-materi selanjutnya seperti ini ya teman-teman bentuknya kurang lebihnya jadi ada anak tangga dikasih gagangnya ini untuk pegangan ini juga ya ini konstruksi sipil lah ini jadi untuk detailnya atau detail pembersihannya kita bisa melihat seperti ini sedangkan ini adalah detail dari septic tanknya kalau dari atas seperti ini ini adalah dari atas ada lubang hawanya seperti ini bentuk dari septic tank potongan satu kalau ini dari sampingnya seperti ini septic tanknya ini adalah bentuk dari resapan resapan untuk septic tank dan ini adalah tampak sampingnya seperti ini dilengkapi dengan hijau kerikir lepas batuk kosong dan lain-lain ini adalah sudah diberhitungkan juga ini juga kita bisa melihat tangan tanam jadi kita bisa melihat tangan tanamnya dengan dimensi seperti ini ini juga dilengkapi dengan detailnya juga dikasih ini apa pipa dan lain-lain sebagainya ini adalah tampak dari plafon jadi kalau nanti misalkan ada ya kadang-kadang tukang atau orang harian yang memasang plafon supaya ya supaya agak bingung gitu loh jadi udah saya buatkan plafonnya seperti ini ini plafon udah ada keterangannya juga ini gold angel untuk yang di dekat dindingnya ini ada hulu ada hulu 2040 ini ada untuk yang ini bingung wirenya untuk pegangannya untuk ditaruh di atas ini juga ada ya namanya dimensinya juga udah dilengkapi dengan dimensi udah detail lah ini setelah itu kita bisa melihat ini yang terakhir kita bisa melihat detail dari slough balok dan kolom jadi kita slough ini ada yang ini ya banyak lah ini mungkin saya terangkan di materi selanjutnya seperti ini ya banyak aja ada S2 S1 S3 S4 S5 dan lain-lain dan dengan berbagai bentuk dan dimensi yang sudah ditentukan oke terima kasih untuk perhatiannya untuk kali ini dan jika ada salah kata ataupun kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh